Selamat datang di Fanatic Extra Time, program khusus buat kalian yang fanatisme terhadap sepak bolanya tinggi banget. Jadi program ini akan membahas seputar sepak bola, mulai dari perkembangannya hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi di dunia sepak bola. Tapi ya, kayaknya Ecuador nolak sih ya. Orang menang 2-0. Tapi di episode ini, Profesor gak habis pikir. Megahnya ajang 4 tahunan kali ini menyimpan ironi. Pasalnya, banyak catatan kelam dalam pesta bola dunia tahun ini. Dugaan korupsi dan pelanggaran hambrat telah menghantui persiapannya. Semenjak Qatar terpilih sebagai tuan rumah pada tahun 2010. Selain itu, banyak juga krisis domestik yang dialami Qatar sendiri. Termasuk sejarah sentimen anti-LGBT di negara tersebut. Namun, mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, bahwa klaim korupsi dan penyalahgunaan berakar dari rasisme. Hmm, POV-nya Sepp Blatter ngeri juga nih, nyentuh Sarah. Nah, kritik terhadap pemilihan Qatar sebagai tuan rumah makin menjadi. Setelah negara itu dinobatkan sebagai negara terkecil yang pernah menjadi tuan rumah turnamen. Dan menjadi negara kedua yang tidak pernah lolos ke turnamen dunia. Namun diberikan hak tuan rumah. Qatar juga telah dicap sebagai tuan rumah yang beresiko tinggi oleh FIFA. Karena kurangnya fasilitas yang memadai dan iklim negara yang panas. Sepanas kontroversinya. Para eksekutif FIFA memberikan suara yang sangat mendukung Qatar dalam empat putaran pemilihan. Mengalahkan negara yang diunggulkan untuk menjadi tuan rumah seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Nah, dari riset profesor, Perancis merupakan salah satu negara yang getol banget kala itu. Agar Qatar menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Ada yang ngeh gak? Setelah Perancis nge-vote Qatar, mereka menerima banyak banget investasi loh dari Qatar. Alutsista, pembelian klub PSG, bahkan sampai bikin akademi sepak bola ala-ala Lamasia gitu. Secinta itu ya Perancis dengan Qatar. Secinta itu. Pada tahun 2011, mantan ketua Federasi Sepak Bola Inggris, Lord Risman, menuduh perwakilan dari Trinidad Tobago, Paraguay, serta dua eksekutif FIFA lainnya melakukan perilaku yang tidak pantas dan tidak etis. Termasuk meminta dan menerima suap dari pejabat Qatar sebagai imbalan atas votenya kepada Qatar. Selanjutnya, seorang whistleblower atau yang disebut pelapor, menuduh bahwa mantan perwakilan FIFA Pantai Gading dan Kamerun dibayar masing-masing 1,5 juta dolar oleh Qatar untuk mengamankan suara mereka. FIFA membersihkan Qatar dari segala kesalahan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2014. Tetapi penyelidikan tahun 2021 oleh beberapa media kemudian mengungkapkan bahwa Qatar telah menyewa seorang mantan perwira CIA untuk mematamatai pejabat FIFA yang mempunyai hak voting. Terlepas dari tuduhan tersebut, Qatar melanjutkan persiapan dan memulai pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Namun, kekhawatiran kembali muncul karena banyak para pekerja migran yang mendapat penganiayaan di Qatar dan menderita di bawah sistem kahvala. Sebuah sistem yang diberlakukan di banyak negara teluk yang menciptakan sponsor tetap antara pekerja migran dan majikan mereka. Di bawah sistem kahvala, majikan dapat dengan mudah memanipulasi ketergantungan yang dipaksakan pekerja pada mereka dan menyebabkan jutaan kasus pelecehan. Sistem yang sering memfasilitasi kerja paksa ini sering disamakan dengan perbudakan. Jumlah tenaga kerja asing persiapan turnamen tahun ini kebanyakan berasal dari Filipina, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan India. Jauh-jauh ke Qatar, tapi manfaat dari perlindungan hukum dan ekonomi yang mereka dapat ternyata dikit banget. Media The Guardian memperingatkan pada tahun 2013 bahwa sekitar 4.000 pekerja meninggal selama persiapan Pesta Bola Dunia tahun ini. Karena masalah keamanan dan perlakuan buruk, pekerja migran mengklaim bahwa mereka tidak diberi makan, air, upah yang memadai, serta tindakan keamanan. Pekerja kemudian mengkonfirmasi tuduhan ini kepada amnesti internasional bahwa mereka menjadi sasaran pelecehan verbal, ancaman, serta perampasan hak-hak dasar buruh. Pada tahun 2014, The Guardian melaporkan ketika konstruksi berlanjut di Qatar, jumlah kematian pekerja migran meningkat pesat. Meskipun Qatar telah mereformasi sistem Kavala di tahun 2020, jutaan pekerja asing sudah menderita karena mempersiapkan Qatar sebagai tuan rumah Pesta Bola terbesar tahun ini. Qatar mencoba untuk menyelesaikan skandal penyalahgunaan tenaga kerja yang sempat menyebabkan sponsor FIFA dan penggemar mempertimbangkan untuk memboikot acara tersebut sepenuhnya. Negara itu juga terlibat dalam krisis diplomatik yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Qatar dengan beberapa negara teluk apalagi setelah Arab Saudi menuduh Qatar mendorong terorisme. Nah, setelah itu beberapa orang mengklaim bahwa tuan rumah Qatar adalah akar dari semua perselisian yang terjadi. Qatar juga telah dikritik karena pandangan konservatif negara tersebut mengenai hak-hak LGBT. Beberapa fans dan pemain LGBT sama-sama mengungkapkan kekhawatiran mereka untuk menyambangi negara yang tidak melegalkan homoseksualitas itu. Pejabat Qatar menanggapi dengan meyakinkan publik bahwa bendera kebanggaan akan diizinkan di acara tersebut. Meskipun pada tahun 2013 Sekretaris Jenderal Qatar Al-Tawadi memperingatkan agar tidak terlalu vulgar di depan umum karena tidak cocok dengan budaya dan tradisi di Qatar. Wah, wah, wah. Acara dengan persiapan ratusan miliar dolar tapi kejadian kelamnya banyak banget ya. Meskipun banyak menyimpan catatan kelam turnamen ini tetap saja bisa diselenggarakan. Muncul pertanyaan di benak profesor Jika pelanggaran hak asasi manusia tidak cukup untuk membatalkan acara akbar ini lalu apa yang diperlukan? Hmm, hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya profesor gembira dengan hadirnya ajang 4 tahunan ini tapi tidak jika harus membuat banyak orang menderita. Mungkin sudah waktunya untuk evaluasi ya. Mengevaluasi kembali upah yang layak bagi orang-orang yang bekerja di dunia olahraga internasional. Ya, terlepas dari apa yang terjadi kalian jangan lupa menikmati pertandingan tim favorit kalian ya. Dan jangan lupa ketawa karena bola ya. Selain hiburan bola kan juga merupakan teman kalau kata Subasa mah. Dan aku ingin sekali menjadi teman seti bola seperti halnya Roberto. Sekian dari profesor untuk episode ini ya. Nextnya kita obrolin apa lagi ya. Kalau ada saran langsung aja komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram kita. Oh iya, fanatik juga ada di TikTok loh. Dan ngebahas seputar Piala Dunia 2022 juga. Langsung aja ya cek di at flipflop tv.id Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.